tempat terfikir kalau saya itu harus resen dari pekerjaan saya ya karena kalau saya tetap pekerja itu kesehatan saya itu sebagai taruhannya saya itu di kandang atau pekerja itu pakai masker dobel saya telepon orang tua saya saya minta doa saya minta doa agar bisa diberi kesembuhan agar anakmu ini bisa sembuh dari penyakit genusitis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ya selamat malam teman-teman semua sahabat safahat dimanapun anda berada semoga teman-teman semua sahabat-sahabat semua di hari ini selalu dalam keadaan sehat yang saat ini sedang menderita penyakit genusitis saya doakan semoga penyakitnya cepat sembuh semakin hari semakin membaik dan tentunya dengan mempraktekan tips dari channel safahat yaitu irigasi nasal kemudian hindari pantangan debu, dingin, dan juga asap serta olahraga rutin yaitu olahraga jogging ya baik ya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman saya sembuh dari penyakit genusitis alhamdulillah saat ini saya bisa sembuh total dari penyakit genusitis dan tanpa operasi dan bisa juga dibilang tanpa biaya dan baik ya yang perlu diperhatikan bahwa operasi itu tidak menjamin kesembuhan total sinusitis tidak menjamin kesembuhan permanen sinusitis saya berasal dari semarang jadi kalau ada teman-teman semua yang menonton video ini dan berasal dari semarang silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman berasal dari semarang mana oke oke jadi saya berasal dari keluarga yang sederhana ya dan juga bisa dibilang pas-pasan itu ya ya rumah saya itu tanpa plafon itu ya jadi atap itu langsung genting gitu ya sehingga debu di rumah saya itu ya cukup bisa dibilang ya cukup banyak gitu ya dahulu ketika saya kecil ya ketika saya sakit pilek gitu kadang itu sampai pusing ya kepala itu sampai pusing gitu ya ingus itu berwarna hijau pekat gitu ya dan bisa dibilang ya saya cukup sering ya terkena penyakit pilek ya ya tapi ya saya kira ya hanya penyakit biasa gitu ya jadi wajar kalau apa namanya pilek ya pilek biasa itu saya kira itu wajar ya karena kalau sudah sembuh itu ya ya tidak tidak pilek lagi gitu kan nah kemudian lanjut SMP, SMA, dan kuliah gitu jadi waktu itu saya juga alergi terhadap dingin dan debu jadi kalau saya bangun di pagi hari atau tengah malam bangun atau pagi hari subuh itu saya bangun itu hidung saya itu pasti bersin-bersin ya langsung bersin-bersin ya dan meler hidung pilek gitu ya jadi langsung pilek ya keluar lendir keluar ingus ya waktu itu saya tidak tahu ya apa itu sinusitis ya apa itu rinitis dan lain-lain ya ya saya kira ya pilek biasa gitu ya ya pokoknya ya ketika saya bangun tengah malam dingin itu pasti meler ya meler hidung pilek tidak berhenti-henti atau terkena debu itu ya juga pilek ya pilek ya tidak berhenti-henti ya pileknya meler itu ya kemudian alhamdulillah ya kemudian alhamdulillah saya saya kuliah ya melalui janur biasiswa kemudian saya masuk di fakultas peternakan ya kemudian saya lulus lulus di fakultas peternakan saya mencari pekerjaan gitu ya ya memang tidak mudah ya mencari pekerjaan gitu kan tidak mudah mencari pekerjaan ya namun alhamdulillah saya langsung mendapat pekerjaan ya di salah satu perusahaan swasta ya ternama di Indonesia perusahaan peternakan gitu ya masuk melalui jalur MT atau management trainee ya ya saya pekerja di bidang peternakan ya di salah satu perusahaan ternama di Indonesia gitu ya perusahaan swasta gitu ya tepatnya di breeding farm gitu ya ya jadi saya training selama 6 bulan gitu kan 1, 2, 3 bulan sampai dengan 6 bulan saya lulus training ya kemudian saya apa namanya lulus terus penempatan di Purwakarta ya jadi saat ini saya tinggal di Purwakarta ya sampai sejauh itu pun sampai sejauh itu pun saya tidak mengetahui kalau apa tanda-tanda pilak saya waktu kecil alergi dingin bersin-bersin dan hidung meler itu sinusitis ya saya tidak tahu ya kalau apa kalau hal tersebut itu adalah tanda-tanda penyakit rinitis atau sinusitis ya saya pun tidak tahu sinusitis itu apa dan seperti apa itu tidak tahu gitu ya saya kira cuma pilak biasa gitu ya ya memang ketika saya masuk di training ya pihak perusahaan itu menekankan kepada kita beserta training atau apa namanya karyawan baru bahwa pekerjaan yang kita hadapi itu adalah pekerjaan di lapangan gitu ya ya kita pekerja di lapangan atau di kandang ya tepatnya ya jadi banyak debu ya banyak debu di kandang jadi kalau kita mempunyai riwayat penyakit sinusitis ya atau alergi debu dan lain-lain ya silahkan untuk mengundurkan diri gitu ya karena berarti kita tidak cocok untuk pekerja di lapangan atau di kandang ya oke ya saat itu saya tidak menyadari kalau pilek atau alergi saya terhadap debu dingin ya terutama dingin itu itu adalah tanda-tanda saya terkena sinusitis gitu ya saya mengiranya ya hanya pilek biasa gitu ya karena sudah juga sudah tidak pilek lagi gitu kan nah pihak perusahaan ya benar-benar menekankan ya karena kita itu training itu diikat kontrak ya diikat kontrak kemudian setelah lulus pun kita diikat selama 2 tahun jadi tidak boleh apa namanya mengundurkan diri selama training dan setelah ikatan dinas 2 tahun gitu ya ya kalau mengundurkan diri ya akan terkena penalti ya kurang lebih 100 juta oleh karena itu benar-benar ditekankan kalau misalkan ada apa namanya peserta training yang menderita penyakit sinusitis ya untuk bisa mengundurkan diri berarti dia tidak cocok untuk bekerja di lapangan gitu saya pun ya nyaman-nyaman saja ya karena memang tidak tahu kalau saya itu punya riwayat sinusitis gitu ya kemudian penempatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya penempatan 3 bulan itu saya merasa aneh ya ada yang aneh dengan hidung saya ya ya sudah saya ceritakan di video pengalaman saya sembuh sinusitis yang pertama itu ya ya merasa ada yang aneh dengan hidung saya hidung saya kok mencium bau-bauan ya di sekitar di sekitar rumah itu kok saya mencium bau-bau busuk gitu ya ya ternyata hidung saya yang bermasalah gitu ya hidung saya itu yang yang apa namanya rusak gitu ya hidung kiri jadi saya sinusus hidung kiri ya ya sudah saya jelaskan di video saya sampai saya itu ya mencari berbagai alternatif memasukkan apa namanya cukak ya cukak hidung dan lain-lain ya sudah saya jelaskan ya silahkan teman-teman ditonton gitu ya ya kemudian saat saya tahu saya terkena sinusitis dan tidak kunjung sembuh ya saat itu saya sudah hampir frustasi ya ya karena apa namanya saya berobat ya setiap apa namanya udah berbulan-bulan saya berobat tidak kunjung sembuh ya saya hampir frustasi ya sepertinya penyakit sinusitis saya itu tidak akan mungkin bisa sembuh gitu ya saya sudah berobat berkali-kali tiap selesai obat saya ke dokter ya sampai berbulan-bulan juga tidak kunjung sembuh ya saya frustasi gitu ya sempat terpikir kalau saya itu harus risen dari pekerjaan saya gitu ya ya karena kalau saya tetap pekerja itu kesehatan saya itu sebagai taruhannya gitu ya ya seperti yang kita tahu bahwa sinusitis ya penyakit sinusitis itu pantangan utamanya itu adalah debu gitu jadi kita tidak boleh terkena debu ya ya sementara pekerjaan saya itu adalah lingkungan berdebu ya mungkin uang bisa saya dapat dari pekerja tetapi ya kesehatan saya saya pegang gitu kan ya hidung saya itu semakin hari itu semakin parah gitu ya beringus dan lecet lecet hidung gitu nah saya bekerja itu pakai masker ya dan lecet hidung 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 ya